Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Channel yang akan membahas anything about woodworking Review power tools, tutorial dan kreatif DIY So, buat kalian yang baru nemu channel ini Jangan ragu guys Untuk langsung subscribe Tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya Di atas meja ini sudah ada Dua buah hammer drill Ini adalah hammer drill pinjaman dari Woodnet Indonesia, WNI Dan saya diminta untuk Membongkarnya, karena memang yang pertama Ada masalah pada Perpindahan ini, ini terlalu keras guys Perpindahan untuk Variable speed Speed 1, speed 2 Atau perpindahan torsi, lalu di Nagawa ini Termasuk merek yang ini Ini tidak ada mereknya Ini Mr. X ya, taruh lah Ini juga sama keterangannya H dan L, sama dengan Nagawa Gen 2, ini adalah gen 2, H dan L Yang kedua Kita juga akan ukur Kalau secara Model sih Sepintas Hampir sama Walaupun kalau kita lihat detail Ini agak berbeda Nanti kita akan ukur Perbedaan RPM nya Kemudian kita akan bongkar Sambil kita juga perbaiki Ini Ada yang keras ya Untuk melihat review dari Masing-masing kedua Hammer drill ini Silahkan Anda mampir ke Woodnet Indonesia Anda lihat pengujian-pengujiannya Ini kalau kita lihat guys Kalau gak salah ini Hammer drill ini Dilindas pakai mobil Kalau gak salah Atau mungkin dijatuhin dari Ketinggian 3 meter Itulah bedanya Antara WNI dan abang-abangan Yang satu senengnya Merusak-rusakin Yang satu senengnya Bener-benerin Tapi itulah Kami saling mendukung Saling melengkapi Sehingga bisa menghadirkan Konten-konten yang Lebih menarik dan Bermanfaat Oke guys Kita langsung saja Untuk membongkar kedua Hammer drill ini Mr. Egg dan Nagawa Hammer drill Kita gunakan langsung Speed 2 Kita mau tahu RPM maksimalnya berapa 1714 Kemudian Hammer drill kedua Ini lebih rendah 1370 Kemudian Speed 1 380 Selisih banyak ya Dengan yang tanpa merek ini Speed 1 Speed 1 Nagawa itu 350 Kemudian Yang tanpa merek 450 Untuk speed 2 Nagawa 1300 Kemudian Untuk yang tanpa merek 1700 Ini dijual dengan harga Katanya 1,2 Full set 2 baterai Sementara Kalau Nagawa Itu dijual dengan harga Kalau tidak salah 750 ribu Full set Tips buat anda ya Kalau kita lagi mau membongkar power tools itu Letakkan di atas meja Termasuk pada saat membukanya Itu harus hati-hati Karena kalau jatuh Kalau kita dipangkuh kan Kepleset sedikit Toolsnya bisa jatuh Lalu Gearboxnya bisa Berantakan Akhirnya nanti masangnya bingung Itu yang dialami subscriber dari Sulawesi ya Dari Bone Sulawesi Jadi dia pengen memberikan grace pada gearboxnya GSR 120 Merek Bos Tetapi Pada saat membukanya Mungkin kayaknya itu dipangkuh Pada saat membuka itu mungkin Itu dia jatuh Ininya Gearboxnya dan berantakan Jatuh ke lantai Akhirnya dia video call Kemudian saya pandu dari WA video call Dan Alhamdulillah selesai Kenapa saya bilang dipangkuh Karena pada saat dia Sedang memasang Itu tertangkap layar dia Dia pangkuh itu Saya bilang Udah jangan Letakkan di atas meja Jangan begitu caranya Oke kembali lagi ke Power Tools Nagawa dan Mr. X ini Tadi kita sudah mengukur Untuk RPM nya Untuk Speed 1 Nagawa Itu di 350 Sementara Speed 1 Mr. X ini Di 450 Apalagi di Speed 2 nya Ini bedanya jauh Untuk Speed 2 Mr. X ini Sampai 1700an RPM Cukup tinggi Udah menyamai Stanley SBH201 ini RPM nya Sementara Nagawa ini Hanya di 1350 Pertama kita akan Bongkar dulu Kita akan lihat ya Dari sisi wiring nya Untuk Mr. X ini Untuk Mr. X ini Memang Menurut saya Lebih berkualitas Beda ini Untuk Elektronik modul nya Juga Saya sih Menurut saya Beda ini Ini memang Lebih berkualitas Silikon nya Lebih rapi Seperti Lebih padat Kemudian Kabel nya Kabel relatif Sama Kalau kita Lihat Sweat nya Untuk yang Mr. X Memakai Merek Kianteng 0,2 Amper 12V DC Kalau Nagawa Tanpa merek Kalau dilihat Secara elektrik nya Kita lepas dulu Kita lepas dulu Dinamo nya Seperti ini Kemudian Untuk yang Mr. X Memangnya Lebih solid Jadi Kalau kita Lihat Untuk Gearbox nya Saja Cover nya Ini kan Masih Menggunakan Plastik Untuk Nagawa Sementara Ini Menggunakan Logang Untuk Cover Gearbox nya Kita akan Lepas Tadinya Saya pikir Sama Ternyata Beda Hati-hati Ya Angkat Jadi Untuk yang Mr. X Ini Memang Dari Sisi Gearbox nya Menurut Saya Lebih Solid Dibanding Dengan Nagawa Ini Kalau kita Lihat Ini Adalah Gigi Satelit Kalau Dilihat Gigi Satelit Untuk Bagian Atasnya Sama Ini Yang Suka Bikin Keras Pindahan Gigi Itu Ini Kita Angkat 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 ini yang sebelah kanan ini adalah Nagawa kemudian yang sebelah kiri Mr. Egg ya sebenarnya secara konstruksi untuk di sasis gearboxnya sih sama tetapi memang yang Mr. Egg ini terlihat lebih berat dan lebih kokoh untuk di bagian cover gearbox belakang untuk yang Mr. Egg ini lebih solid housingnya ini menggunakan logam sementara kalau Nagawa masih menggunakan plastik sama besar-besar banget nih kanan adalah Nagawa kiri Mr. Egg sama ya bagus ini oke guys jadi kita tahu ya bahwa untuk konstruksi di dalamnya untuk di dalamnya gearbox ini sebenarnya antara Nagawa dengan hammer drill yang tanpa merek Mr. Egg itu itu sama secara ukuran ya kemudian desain gearboxnya juga semuanya sama yang membedakan memang pas posisi belakangnya untuk yang Mr. Egg ini kualitasnya lebih bagus ya menggunakan logam untuk housingnya kemudian sementara kalau Nagawa masih masih menggunakan plastik kita akan ukur diameter kawat tembaganya untuk Nagawa 0,7 mili kemudian ini adalah dinamo brushless hammer drill tanpa merek ya Mr. Egg saya menyebutnya Mr. Egg 0,7 sama 0,7 juga jadi kesimpulan saya kenapa hammer drill tanpa merek ya Mr. Egg RPM nya 400 RPM lebih tinggi daripada Nagawa kemungkinan adalah output dari kontrol modul ini lebih tinggi sebenarnya pada pengetesan tadi menggunakan baterai yang sama yaitu baterai JLD 3Ah oke guys kita lanjut sekarang kita akan memasangnya kembali kita mulai dari Mr. Egg kemudian kita kasih grease dulu karena ini berdibuka kita tidak perlu lagi menggunakan spray grease kita masukkan ini jadi tahapan-tahapan pada saat kita memasang sebuah gearbox itu merasakan sebuah gearbox itu satu lapis kita putar satu lapis kita putar untuk memastikan bahwa itu tidak ada masalah sejak percaya kita kita masukkan dalam tempat untuk memastikan bahwa Silahkan tempat memastikan bahwa dan memastikan bahwa terkis masuk ke Hai selagi seperti ini yang kita pasang lapisan berikutnya pasang kemudian kita putar kalau putaran tiba-tiba macet itu artinya yang kita pasang belum sempurna belum pas tambah lagi Chris nya yaitu motornya kalau terlalu kencang meloncet ya penutupnya kemarin ada pertanyaan dari subscriber Bang untuk memasang pembalik kawat pengait speed 1-2 yang seperti ini itu dipasangnya itu sebenarnya dimana sih kita lihat coba contoh Hai jadi dipasangnya ini untuk ujung kawatnya ini harus masuk ke sini guys Hai harus masuk ke garis cekungan ini karena ini untuk pengait kadang-kadang kalau yang suka loncat kawat itu itu pernya ini kawat pengaitnya ini suka loncat kesini kedepannya Hai di nanti kita masukkan harus kita pasir ke cekungan ini disini seperti ini posisinya Hai kalau yang lost itu kadang-kadang itu dia loncat lepas kesini atau kadang ke depan Hai teman sistem kawat seperti ini suka bermasalah sebenarnya saya selama saya bongkar yang model perpindahannya itu lebih solid Hai itu malahan merek craftsman dan Stanley Hai di video berikutnya nanti kita akan membongkar black decker yang kemarin kita uji kita akan lihat untuk perpindahan giginya Apakah masih menggunakan kawat seperti ini ataukah kita menggunakan plat tipis seperti pada hemmerdreo Stanley maupun craftsman Hai ada sebuah garis ini belum pas Hai ya Hai dia bergerak Hai bırak Hai lupa Hai 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 kemudian tadi kita sudah melihat sama-sama bahwa untuk ketebalan kawat luas penampang pada lilitan kawat brushless nya itu sama 0,7 mili kemudian untuk gearbox nya juga gear nya juga saya lihat sama kalau secara konstruksi untuk housing dari gearbox nya itu lebih kokoh yang Mr. Egg ini yang tanpa merek mengingat harganya juga berbedanya lumayan ini 1,2 sementara Nagawa 750 ribu secara RPM juga tadi kita sudah melihat kita sudah test menggunakan RPM meter untuk speed 2 nya untuk Mr. Egg ini sekitar 1700an RPM kemudian Nagawa hanya 1300 RPM kesimpulan saya untuk kedua hammer drill ini yang berbeda hanya dari sisi modul dan trigger saja jadi output nya pasti berbeda kenapa? karena menggunakan juga baterai yang sama oke guys demikian video bongkar hammer drill Nagawa dan Mr. Egg semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh